kayaknya kayaknya ini ya bentuknya seperti ini ini hitam banget sejulur coba bandingkan tangan tangan saya ini sudah hitam ya nah terus ini batunya itu ada batu potak halo assalamualaikum sedulur kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi sebuah situs purbakala yang berada di kabupaten batang nah lokasi situs purbakala ini berada di desa kedung segok kecamatan tulis kabupaten batang nah seperti apa lokasi dan situsnya mari kita lihat lokasinya di sebelah situ ya tempatnya cukup ini cukup resek kalau orang batang itu nyakutnya banyak semak-semak dan lokasi di pinggir sungai kali boyo nah itu ya sebenarnya pengambakan dari jauh situs purbakala ini belum diketahui bebatuan ini masih alami atau dibangun oleh entitas atau manusia ya soalnya kalau dibilang alami itu batunya seperti disusun gitu ya dan kalau dibilang buatan manusia kayaknya jaman dulu gak mungkin ya menyusun batu yang besar-besar segitu terus disusun jadi masih jadi masih jadi pertanyaan di kalangan para peneliti ya dan mulai dari sini nih kalau ini batu batu biasa ya batu andesit batunya besar-besar ini sedulur nah mulai dari sini nah mulai dari sini ya batunya ya batunya berbentuk di bagian bawah ini berbentuk seperti ini bentuknya seperti ini ya dan situs ini tuh namanya situs kedung botol ya kedung yang berarti kolam botol itu batu ya batar saya akan make for bagian bawah dulu bentuknya seperti ini dan juga dibandingkan dengan batu-batu yang disana itu batu yang disini tuh berwarna hitam pekat gini ya kayak kayak warna-warna besi nah itu bentuknya ada yang kotak seperti ini nah ini ini hitam banget sedulur coba bandingan tangan tangan saya ini sudah hitam ya nah terus ini batunya batunya sangat hitam sekali dan agak mengkilap gitu ya kayak sering dipoles pakai minyak gitu ya mengkilap-mengkilap gimana gitu ya ini apa ini sayang sekali ini banyak sampahnya juga ya nah saya akan menunjukkan bentuk yang paling unik ini yang itu ada di sini ya nah ini bagaimana ya dari sini ini kayak membentuk sebuah apa ya kolam gitu ya melekum gitu kan yang jadi hal unik ini disini nih kalau menurut informasi ini kalau dibuat manusia sekitar zaman prasejarah ya yaitu dimana banyak bangunan-bangunan seperti menhir contohnya seperti di Inggris itu stonehang itu kan dibikin pada zaman batu ya ini sedulur bisa dilihat ini bentuknya melengkung ya seperti itu dan di tengahnya ada sebuah batu bentuknya tidak seperti batu biasa yaitu batu heksagonal ya dan kalau menurut science batu ini itu namanya batu kolumnar join atau batu kolom terbentuk 10 juta tahun yang lalu batunya ini terbentuk 10 juta tahun yang lalu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati itu ada batu kotak di situ kita tanya emasnya ini lebih mancing katanya ada yang berbentuk telapak tangan gitu ya mas mancing dong karena ada juga ya formasi batuan yang seperti ini di seberang sana kayaknya kayaknya ini ya bentuknya seperti ini ya ini sekali tempatnya cukup rendang juga ya ada pohon beringin di isla-isla batuan itu dan mungkin banyak ikannya juga disini katanya ada yang berbentuk mas sering tiang macing berbentuk sering itu ikannya ke sebelur kita akan coba naik ke atas itu ya bentuknya seperti tangga ya dari situ saya disusun seperti tangga dan naik ke atas itu batu-batu ini mirip dengan batu di stone hang ya itu ada yang menonjol satu batunya bentuknya segi enam bisa masuk ya nah ini batunya berat banget ya ini saya mencoba naik ke atas karena disana sepertinya ada bangunan pendoko ya entah itu sebagai tempat apa saya juga penasaran dan mari kita menuju kesana posisinya di pinggir sungai Kaliboyo Kabupaten Batak itu sudah kelihatan pendoponya sedur apakah ada hal yang unik lagi ikuti terus perjalanan saya wah ternyata bentuknya ini seperti ini ya dibikin tangga dan disitu ada pendopo kita naik bentuk pos keraton sepertinya ini sedang direnovasi ada sajadah disini apakah mungkin nantinya dibikin tempat istirahat semacam tempat tinggal gitu ya dan ini adalah titik puncak titik puncak dari hitus kendung botok ini emang informasinya itu bebatuan gitu ya cuma yang disebelah sini itu sudah tertutup oleh tanah ya jadi hanya sedikit yang menonjol keluar padahal di dalamnya di dalam tanahnya itu mungkin bebatuan semua ya ini sedulur nah sedulur saya menemukan ini ya melihat seperti ada sebuah makam apa petilasan itu ya nah disitu ya itu mari kita lihat lebih dekat nah ada yang unik disini terdapat sebuah batu yang berbentuk bulat seperti ini ya nah di pinggirnya dibatasi pakai batu-batu seperti ini mungkin ini keramat ya dan di pada bagian sisi batu ini ada tulisan kalau agak seperti mirip aksara ini ya huruf arab kalau tidak huruf jawa ya ini ini apa ini bisa ini bacanya apa ya agak sedikit kotor entah itu apa kurang tahu juga mungkin ini keramat ya dan ada dua batu lagi nih jadi disini ada tiga batu ya mungkin ini makam atau apa seginis itu ya nah dan yang ini sudah dibatasi pakai tembok batu ya pakai semen apakah ini punden atau sejenisnya saya kurang faham kemudian kemudian Terima kasih.